Bioteknologi Bioteknologi adalah penggunaan organisme atau sistem hidup untuk mengucahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berlembang Bioteknologi ada dua yaitu bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional Bioteknologi modern adalah teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik Bioteknologi modern adalah teknik yang melibatkan rekayasa genetika Bioteknologi konvensional adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses untuk menghasilkan barang dan jasa Bioteknologi berperan di beberapa bidang seperti contohnya bidang pertanian untuk menciptakan kreatas unggul bidang lingkungan untuk mengatasi pencemaran lingkungan bidang sosial untuk mengetahui kekerabatan bidang kesehatan untuk pembuatan vaksin, antibiotik, hormon, dan lain-lain Untuk cara kerja mikroorganisme pada keju yaitu ada beberapa mikroorganisme yang digunakan seperti streptococcus salivarius itu untuk mengubah laktosa menjadi asam lakat dan menurunkan pH susu kemudian lactobacibrius KC itu untuk meningkatkan rasa ataupun tekstur pada keju kemudian renet itu mengandung enzim yang dapat memisahkan susu menjadi bagian padat dan bagian cair manfaat mikroorganisme adalah untuk meningkatkan kandungan gisi pada makanan memunculkan sumber makanan yang baru dan membuat makanan lebih bertahan dari sebelumnya laktosa gula harus diubah menjadi asam lakat agar pH susu turun dan membuat susu menjadi asam cukur berguna untuk menggumpalkan susu yang kemudian akan berguna ketika memisahkan bagian padat dan cair susu garam harus ditambahkan agar produk terasa sedikit asin seperti keju pada umumnya manfaat dari produk bioteknologi yang saya buat yaitu keju itu keju biasanya menjadi tambahan untuk makanan kelebihan produk adalah keju dapat meningkatkan kesehatan pencernaan memperbaiki sel tubuh, menyehatkan pembuluh darah dan keju juga mengandung asam lemak omega 3 sementara untuk kekurangan keju yaitu keju mengandung lemak jenuh yang tinggi meningkatkan kolesterol, diare, jerawat dan masalah kulit dan juga resiko kanker prostat untuk cara membuat keju saya akan langsung tunjukkan di video ini selamat menikmati 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 agak agak